Intro Longsor melanda kota Padang, tepatnya di panorama 2, Kelurahan Indaraung, Kecamatan Lubul, kehilangan kota Padang pada selasa sore. Akibat longsor tersebut, dua orang warga dilaporkan tertimbun tanah. Satres Krim, Polres Karimun berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dan penadahan yang terjadi di PT Karimun Granit Pasir Panjang, Kecamatan Maral Barat, Kabupaten Karimun. Kalpores Pematang Siantaro laksanakan curhat Kamtipmas bertajuk Kopi Siantarman, yang merupakan kependekan dari konsultasi obrolan polisi interaktif bersama warga Kelurahan Naga Pita. Intro Selamat sore Pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 8 Mei 2024. Seperti biasa, selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Menteri D. Tanzil, inilah presisi utama selengkapnya. Seles Narkoba Polresta Barlang menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 3 kg, yang didampingi oleh Kasih Humas Polresta Barlang dan dihadiri oleh Pengadilan Negeri Batam hingga Kejaksaan Negeri Batam. Pemusnahan barang bukti narkotika sabu ini terdiri dari 4 laporan polisi yang terdiri dari 7 orang tersangka. Pemusnahan ini dapat dilakukan karena sudah ada surat penetapan Kejaksaan Negeri Batam. Sementara itu yang disisikan untuk pengujian laboratorium sebanyak 10 gram dan yang disisikan untuk pembuktian perkara di Pengadilan Negeri sebanyak 2 gram dan yang akan dimusnahkan kurang lebih sebanyak 28 gram. Sebelum dilakukan pemusnahan, terlebih dahulu dilakukan pengujian sampel oleh petugas BPOM Batam yang bertujuan untuk memastikan narkotika yang dimusnahkan tersebut adalah benar narkotika jenis sabu. Dan selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap barang bukti jenis sabu tersebut. Kapolresta Barlang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto melalui Kasatres Narkoba Polresta Barlang Kompol Satriananda mengatakan Polresta Barlang bekerjasama dengan FKPD Kota Batam bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberantas adanya peradilan narkoba atau transaksi narkoba di Batam. Atas perbuatannya para tersangka dijerat undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Ini gabungan, ada yang satu bulan terakhir, ada yang dari bulan 3. Ini proses pengungkapannya lebih kurang pada bulan 3, jadi ada transaksi pada saat itu persangka ini mengambil barang bukti di tengah laut. Setelah itu pertukaran dengan menggunakan tas, tas yang dia sandang, setelah disini sampai di pelabuhan, di pelabuhan yang selalu ditangkap sama kita. Untuk barang, peredaran ini masih dari Kota Batam juga. Macam-macam ya, dari yang seperti misalnya yang keperkara dari yang pertama, barang itu memang rencana akan diedarkan. Sementara tadi ada juga yang hanya sebagai kurir, ada juga yang rencananya akan diedarkan di Kota Batam. Sementara itu Satra Eskrim Polres Karimun berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dan penadahan yang terjadi di PT Karimun Granit Pasir Panjang, Kecamatan Meral Barat Kabupaten Karimun. WK Polres Karimun Kompol Heri Pramono didampingi Kasat Reskrim dan Kasih Humas, Polres Karimun menjelaskan pelapor selaku Kepala Teknik Tambang yang mendapat laporan dari petugas jaga bahwa telah terjadi pencurian terhadap gulungan kabel tembaga. Atas kejadian tersebut, pelapor melaporkan kejadian ini ke Polres Karimun dan menindak lanjuti laporan tersebut Satra Eskrim Polres Karimun berhasil mengamankan 3 orang pelaku dengan inisial AK 38 tahun, R 27 tahun, dan S 52 tahun. Diketahui pelaku melancarkan aksinya sebanyak 5 kali pada bulan Februari. Adapun motif kejadian ini, para pelaku saling membagi tugas di mana kabel tembaga tersebut diangkut menggunakan sampan keluar dari wilayah perairan untuk dibawa dan dijual kepada pelaku es selaku penadah. Barang bukti yang dicuri berupa kabel tembaga dengan jumlah keseluruhan 707 kg dengan harga jual Rp 85.000 per kilo. Dan jumlah dari penjualan barang hasil pencurian adalah Rp 60.095.000. Atas perbuatannya, pelaku AK dan R dijerat dengan pasal 363 KWP dan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sedangkan untuk pelaku es dijerat dengan pasal 480 KUHP, pidana dengan ancaman hukuman maksimal 40 tahun penjara. Berlik informasi lainnya, Longsor melanda kota Padang, tepatnya di Panorama 2, Kelurahan Indaraung, Kecamatan Lubuh, Kilangan, Kota Padang pada selasa sore. Akibat Longsor tersebut, dua orang warga dilaporkan tertimbun tanah Longsor dan masih dalam pencarian tim gabungan. Laporan Pusdalops Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mencatat Longsor yang terjadi pada pukul 13.53 waktu Indonesia Barat tersebut Akibat curah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah kota Padang. Selain adanya warga yang dilaporkan tertimbun, Longsor juga menyebabkan akses jalan Padang-Solok tidak bisa dilalui dari kedua arah. Akibat tertutup material Longsor yang panjangnya mencapai 70 meter dengan lebar 16 meter serta ketinggian materialnya sekira 2 meter. Hingga kini tim gabungan yang terdiri dari unsur BPBD Kota Padang, BPBD Provinsi Sumatera Barat, TNI, dan Polri serta instansi terkait masih berupaya melakukan evakuasi dan pencarian korban hilang serta pembersihan material Longsor yang menutup badan jalan Padang-Solok dengan mengerahkan tiga alat berat. Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang Masyarakat di sepanjang aliran sungai dan tebing curam diimbau tetap waspada dan berinisiatif untuk evakuasi mandiri khususnya ketika terjadi hujan terus-menerus lebih dari 1 jam dan jarak pandang kurang dari 100 meter. Sementara itu helikopter milik TNI Auden Polri berhasil melakukan evakuasi puluhan warga yang terisolasi di desa Latimojong, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan akibat pencana banjir dan Longsor. Evakuasi dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak pencana. Pada selasa pagi kemarin, helikopter milik TNI Auden Polri berhasil melakukan evakuasi puluhan warga yang terisolasi di desa Latimojong, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan akibat pencana banjir dan Longsor. Kapolda Sulawesi Selatan Irjenpol Andi Rian Jayadi menjelaskan bahwa proses evakuasi ini dilakukan untuk memastikan keselamatan warga yang terdampak bencana. Kapolda menambahkan bahwa korban yang telah ditemukan berasal dari beberapa desa termasuk desa Latimojong dan desa Kaili, Kecamatan Suli, Barat. Hingga saat ini tim gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Selain itu, bantuan logistik juga terus disalurkan ke beberapa wilayah yang terisolir menggunakan helikopter dan bantuan tim Indonesia Off-Road Federation dengan menggunakan mobil jip. Kecamatan yang putus untuk kebenaran utama, kalau tidak mau kita harus berpikir untuk mengirim bantuan itu menggunakan tali. Tali selegi kita rucurkan, mulai di tali selegi, kemudian dilangsir. Kalau evakuasi warga yang terisolir, apa masih dilakukan Pak? Bagi yang membutuhkan untuk di evakuasi, kita evakuasi. Tapi kebanyakan dari masyarakat itu hanya meminta dorongan logistik. Jadi kita logistik saja yang kita dorong ke sana. Alhamdulillah, kita memanfaatkan semuanya dari teman-teman Auri yang daya angkutnya cukup besar. Ini sangat efektif. Hari ini mereka sudah 4 sorti. Sudah mengirim barang, berarti sudah ada 4 ton barang yang kita dorong ke. Sementara itu, Basarnas Makassar mencatat telah mengevakuasi 52 korban banjir sungai Latimojong yang juga warga desa Kadundung, Kabupaten Luwu, Sulawesi, Selatan ke tempat yang lebih aman. Salah satu desa yang terimbas oleh bencana banjir di Kabupaten Luwu adalah desa Kadundung, Kecamatan Latimojong karena lokasinya yang berdekatan dengan Sungai Latimojong. Kepala kantor Basarnas Makassar, Maxianus Bekabel, menyampaikan tim sar gabungan telah menuju ke Kecamatan Latimojong untuk melaksanakan evakuasi warga yang terisolir. Sebanyak 52 warga desa Kadundung telah dievakuasi termasuk di antaranya 8 orang anak kecil. Saat ini, sebagian mereka telah berada di poskosar gabungan di Kecamatan Suli dan sebagian lagi memilih untuk pergi ke rumah kerabat. Maxianus menambahkan bahwa warga desa Kadundung sempat terisolir akibat banjir dikarenakan putusnya jembatan dan jalan sehingga warga harus bertahan hidup dengan persediaan seadanya. Yang saat ini kami fokusnya di daerah yang terisolir, yaitu di Latimojong. Dan terkait dengan hal tersebut, kami juga bekerjasama dengan seluruh tim unsur sar yang ada untuk melakukan bagaimana cara mengevakuasi korban warga yang ada di daerah terisolir. Dan kami melaksanakan kegiatan itu dari jam 11 siang tadi menuju ke posko di Suli, itu hingga pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dan yang terevakuasi tadi itu 52 orang, diantaranya dewasa dan ditambah dengan 8 anak-anak. Dan kami melakukan evakuasi menuju ke posko dengan menggunakan menyeberangi sungai Suli, dengan menggunakan perahu karet. Dan perlu diketahui bahwa tempat yang terisolir selama 5 hari sejak terjadinya bencana banjir, namun saat ini sudah terakses dengan baik. Beralih ke informasi lainnya, sebuah peristiwa tragis terjadi di Desa Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sebuah mobil minibus syarat penumpang bertabrakan dengan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu. Akibat kejadian ini dilaporkan 3 orang penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. Informasi yang diperoleh dari saksi mata di lokasi, bahwa mobil minibus dengan nomor polisi N1475WU hendak melintas dari arah selatan menuju ke utara di perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi dengan palang pintu. Pada saat yang sama, sebuah kereta api pandalungan melintas dari arah barat. Mobil tersebut sempat terseret kereta api beberapa kilometer dari lokasi kejadian awal sampai akhirnya kereta api kemudian terhenti. Seorang saksi mata yang sempat memberikan pertolongan pertama kepada para korban mengatakan dari keterangan yang didapatkan, 3 orang meninggal dunia, sementara 4 orang lainnya mengalami luka. Berdasarkan pengakuan para korban selamat, rombongan minibus ini hendak bersilaturahmi ke salah satu pondok pesantren di seberang desa yang tak jauh dari lokasi perlintasan kereta api. Para korban segera dilakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jidah berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.